Oh ya baik teman-teman welcome back to my channel di crypto warrior pada kesempatan kali ini saya update lagi ya waktu kemarin itu saya enggak sempet bikin video vlog waktu di Singapura karena itu ada perubahan jadwal ya pada saat itu saya di sing apa di terminal 3 kan itu kan keparangannya ini saya dari Singapura dari Malik Singapura itu terminalnya kan enggak ada di sana tuh cuma pakai gate-gate gitu gimana nah yang ini karena ada yang transitnya tuh transit transit terminal 3 saya nunggu di terminal 3 itu sekitaran ada 20 menitan dan itu transit cuma kalau nggak salah 2 jam nah habis itu saya untungnya saya cek lagi gitu tiba-tiba dia ubah lagi apa itu flight SK 968 dia pindah move to terminal 1 gitu kan waduh waktunya mepet banget kemarin itu saya lari-lari terus cari alternatif tersepatkan itu kan kalau di Singapura itu kan ada apa itu kereta tuh yang otomatis ada dari terminal 3 ke terminal 1 atau ke terminal 2 terminal 3 ke terminal 1 utungnya saya nemu itu jadi cepet gitu kan jadi nggak sempet bikin video Oke yang pastinya nanti ketika udah kedatangan di Singapura itu enggak ada apa-apa ya cuma transit cuma yang penting kalian tahu lokasi kalian mau terbang udah itu sarannya terus eh kalau udah di Jakarta ya yang pastinya itu ada yang namanya boarding pass itu ya boarding pass legage terus apalagi ya siapin semua itu PCR test kartu vaksin itu penting ada juga kartu-kartu vaksin saya itu yang udah vaksin dua kali satu kali enggak apa-apa Nah setelah itu nanti kalian report kalian mau karantina dimana tapi biasanya itu kalau untuk pekerja migran itu kalau TKW atau yang pekerja profesional itu langsung dibawa ke Wisma atlet tapi kalau kalian mau nolak juga enggak apa-apa saya mau ke hotel Pak gitu kalau kemarin itu langsung di emberan langsung ke Wisma gitu yang gratis gitu ya gratis enggak apa-apa kan ya pastinya itu ya jadi nanti kita disitu yang tadi malam itu juga saya nggak bisa bikin video karena capek banget asli capek nah terus lumbu di bisnya itu lamanya minta pun jadi itu ada kejadiannya setelah kita udah sampai di diisi mana di itu kan kita dikasih yang namanya ini lupa aku taruhnya itu dimana Hai yang pasti nanti ketika udah sampai di mana di ini pastinya PCR reportnya negatif ya nah nih jadi nanti kita disuruh ngisi nama nih paspor tempat tanggal lahir jenis kelamin new form verifikasi Sweep ya nanti kita akan udah diarah itu dari migrasi sampai ke bus itu yang udah diarahin semua yang lama itu sekitar saya itu sampai bes itu sekitar jam 1 terus sampai di Wisma atlet itu jam 3 nah sampai di Wisma atlet pun itu nggak langsung kita diproses atau bagaimana kita nunggu dulu itu sekitar beberapa jam 1 jam berapa menit gitu kan nah 1 juta eh satu jam beberapa menit kalau kasar itu ya terlalu tuh ada kerja apa ada kendala lagi lah bisnya mogoklah bukan mogok itu kayak kepatek gitu masih kepatek di area mana itu lupa saya nah kita turun tuh kita turun ayo lama banget disitu tunggu sampai bisnya juga nggak bisa bergerak dan akhirnya mau nggak mau kita apa kita turun dan apa tekel legesnya kita semua jadi eh apa namanya eh eh tekel legesnya semua langsung itu kita diarahin sama TNI gitu kan nanti kamu disini-disini karantinanya ya teman-teman kemarin kan saya yang dari Maladewan kan cuma dua orang ya akhirnya itu udah fix dua orang ya tiba-tiba ada orang yang baru datang lagi aduh jadi empat orang sekarang cuma sih nggak masalah sih walaupun dua ataupun empat orang tuh sama aja ya karena kita kan disini nih teman-teman nih ini kamar saya di sebelah itu itu kamar satunya lagi jadi aman aja Cuma kan kamar mandinya sharing ya tapi jaga-jaga aja gitu kan terus pastikan juga kalian kalau masalah bawa uang sih terserah kalian ya tapi kalau nanti kalau kalian kalian nggak punya SIM dan sebagainya kan kalian protok simpan buat internet tapi kalau di mana di Wismaate itu tenang aja WP ya kencang tenang Cuma kan nanti ketika kalian di busnya itu kalian bolingkan nunggu lama aja nggak tahu sih mungkin karena soalnya tadi kemarin tuh sampai jam 12 malam baru di landing di apa ya baru lagi Jakarta nah apalagi ya pastinya juga nanti kita disini suruh misi form dan disini karantina 7 hari nah habis itu nanti kita apa ngisi berkas-berkas yang mau kita siapin buat karantina kayak KTP nomor handphone dan sebagian macam lainnya langsung kita Swap lagi nah Swap ini belum menunggu hasilnya semoga aja hasilnya negatif ya temen-temen Nah jadi 7 hari ya pastikan kalian jangan booking tiket dulu ya tadi udah disarankan sebenarnya jangan booking tiket dulu takutnya nanti takutnya ya amit-amit ya kalian positif dan kalian tiketnya gimana gitu jadi ketika kalian udah rilis apa hasilnya baru kalian langsung beli tiket jadi jangan booking dulu kalau kalian masih ada ke masa karantina tadi itu ada sih soalnya disitu banyak sekali temen-temen dari imigrandu dari Hongkong ya itu sekitar 90% dari Hongkong dan dua saya coba sahabatan saya juga ketemu temen itu yang di wali itu cuma di bismak atif aku ditanyain dari mana Mas jadi mana-mana aja nih gitu kan ada yang dari Hongkong ada yang dari Taiwan ada yang dari Brunei gitu kan ya pada angkat tangan dan kamu dari mana Maladewa Maladewa itu jadi sebagian orang juga itu masih enggak familiar banget sama kata Maladewa Maladewa masih kita ada Maldif apa itu Maldif 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 mungkin karena apa pekerjanya baru ya kayak kelihatan masih anak-anak jadi masih tanya Maldif aja belum tahu Oke jadi so overall maksudnya di masa karantina itu tadi saya sudah dapat breakfast ya teman-teman breakfastnya itu enak kok teman-teman yaitu ada gigil terus ada ayam ada ini batter ada roti ya dan disini udah disediain anduk sama apa tadi ya sama sabun kalau nggak salah itu udah ada disediain tapi saya udah bawa dari Maldif itu sabun itu udah ada jadi teman-teman jangan ragu yang pastinya itu fisik ya teman-teman soalnya fisik sama mental kalau kalian travel kalau sendiri itu kalau tadi harus jadi sama yang namanya flat-flat gitu ya tadi juga kalau enggak jadi ya kita bisa ketika tinggal ini enggak masalah sih nanti kita bisa tunggu ya cuma kan lama gitu kan ya saya itu gak bisa tidur seharian itu dari jam 8 waktu travel dari Maldif ke Singapura Singapura ke Indonesia itu enggak enggak bisa tidur sama sekali teman-teman jadi kalau kalian enak tidur itu sebenarnya enggak terlalu capek sih kalau saya itu enggak bisa tidur di pesawat dan enggak bisa tidur di kendaraan jadi ya itu yang trouble-nya tapi sih ya nggak apa-apa orang namanya traveling kan kita nantikan disini istirahat 7 hari ya habis 7 hari kita traveling ke Sulawesi ke tempat istri saya kita tunggu ya tapi kalau untuk masalah makanan yang enggak tahu sih mungkin kalau hari pertama ya itu itu dienakin nanti hari berikut-berikutnya kan 7 kali 3 21 satu hari itu tiga kali berarti 21 kali box berarti dua berarti 42 box satu orang tenang aja gratis teman-teman ya pastikan amankan barang-barang kalian karena kita nggak tahu ya karena kita sharing room juga walaupun sehari walaupun kayak gini kan kita nggak tahu kita tidur yang penting kalian jangan percaya sama orang-orang gitu ya jadi kalau kalian tipenya orang langsung percaya ya nggak tahu sih gitu oke teman-teman ya pastikan kalian siapkan dokumen sebelum kalian traveling sebenarnya tadi tuh saya udah siapin banyak tuh kayak bimu apa kayak peduli lindungi app dan ya gitu kayaknya enggak guna banget itu gimana di Apple juga nggak ditanyain ditanyain manual ngisi disini juga manual kita pakai manual itu yang bikin lama kemarin itu datanya oke teman-teman ya saya akan kelihatan view nya jadi kamarnya masih berantakan banget tuh saya udah bawa persiapan ini better saya juga bawa better dari Maldive better saya bawa better juga tadi dari Maldive ini ada ini ada itu ada wafel banyak tuh saya bawa tuh cuma ya itu temen-temen tuh ada coklat tuh ada keripik keripik disini juga ada kipasnya dan sebagain macam lainnya dan kita bisa lihat view nya tuh view nya dari atas makanan lagi gak? makan lagi nih makan lagi nih makan lagi ini jam 2 mas ini jam 2 mas ini makan yang kedua ini makan yang pertama yang ini mas ini hanya dengan 2 mas ini mau bangunnya gitu kan gak enak ya tidur gitu kan pulang sambilnya kasian Iya, soalnya gue tidur kalau nggak kencang itu nggak bisa tidur Itu ada jeruk Ini kayaknya hari pertama breakfastnya doang ya Oke teman-teman mari kita review makanannya Mari kita review makanannya teman-teman Nah ini dia makanan di Wismatid Tadi pagi tuh enak teman-teman Tuh boxnya disini ada Tuh ini kalau nggak salah ini Ini daging lah Ini ada kerupuk Nah ini kerupuk ya Ini sambal Udah ini aja teman-teman Jadi syukuri ya Ini ya walaupun kayak gini kan Ini kan namanya gratis ya Kalau kalian mau makan enak itu ya di hotel Orang kita makan dimana di Wismatid Walaupun tiga kali sehari ya teman-teman Makannya gitu Jadi siang pagi malam Jadi tiga hari Apa tiga kali Tuh Ya lumayan lah inilah Dan kita belum bisa keluar-keluar Karena belum dapet hasil PCR tesnya tadi malam Jadi kita diperbolehkan makannya disini Kalau udah dapet PCRnya kita bisa makan di luar Apa Makan di luar itu loh Dimana di Pokoknya di area Wismatid aja Kayak beli indomie Beli apa ya Beli-belilah Ini apa ini Kita lihat Ini kayaknya Pentol ini Yaudah Yaudah teman-teman ya Sekian nih dari review saya mengenai di Wismatid Untuk satu hari Baik teman-teman sekian aja ya review persiapannya Disiapkan sebelum kalian entry ke Indonesia Biar kalian enak Sebenernya sih sama aja sih Ya pentol Jadi makanannya ya Itu kita syukuri orang kita namanya Apa Karantina di Wismatid Yang gratis Tis gitu kan Jadi gak bayar spesial pun Jadi kita nanti Walaupun itu PCRnya juga gratis Jadi nanti kita cuma bayar Ketika kita mau flight kemana Kalian mau tujuan kemana Soalnya kita akan transit kan ya Transit dan kita harus di karantina dulu Kemarin sih Saya nyoba nanya Bisa gak sih gak karantina gitu Kan nanti kan juga saya di karantina di mana Di Di Sulawesi gitu kan Enggak Sulawesi kalau Domestik itu enggak Kalau internasional ya gitu Masa Kalau selanjutnya bisa Oh boleh boleh gitu kan ya Lulus kita Yaudah Terima kasih teman-teman Besok akan saya bikin lagi video Overallnya di Wismatid Oke terima kasih Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian Untuk Tahu informasi terkini tentang Maldive Terima kasih Bye bye Jangan lupa like dan share ke teman-teman we T considere